Tim kunjungan kerja spesifik panja PTSL Komisi 2 DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyatakan tingkat partisipasi masyarakat pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Wakatobi cukup baik, bukti dari capaian pada tahun 2019 sebesar 90% dari target yang ditetapkan Kepala BPN Sulawesi Tenggara. Tadi juga saya kira 90% plus minus lah, paling kurang ya. Oleh karena itu maka 10%nya itu harus terselesaikan dan ini peran pemerintah daerah dan peran masyarakat itu sadarlah bahwa jangan sampai merasa bahwa dengan sertifikat tanah ini, ini beban. Enggak, pada saatnya nanti mahal biayanya kalau tidak masuk dalam proyek pemerintah. Hugua juga meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Wakatobi mengalokasikan anggaran khusus agar program PTSL di Kabupaten Wakatobi dapat dinikmati secara gratis dan meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Saya meminta kepada Pak Bupati dan DPRD untuk menyediakan anggaran untuk meringankan beban masyarakat supaya gratis total. Yang kedua, pemerintah Wakatobi jelaskan kepada masyarakat bahwa pensertifikat tanah itu bukan beban tapi itu peluang. Peluang apa? Begitu tanah Anda punya status hukum yang jelas maka itu bisa jadi duit. Itu bisa menjadi warisan yang tidak menimbulkan malapetaka buat anak-anak di belakang hari. Karena jelas. Dari Wakatobi, Sulawesi Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.